Pemirsa banyak pilihan tempat di Lumajang, Jawa Timur yang cocok untuk menghabiskan waktu menunggu berbuka. Salah satunya di pasar Bazar Ramadan di alun-alun Lumajang yang menjual beragam varian makanan dan minuman dengan harga terjangkau. Berikut liputan Belinda Firda dan Juru Kamera, Karis Ramadhani. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di alun-alun Lumajang dimana ini menjadi salah satu Bazar untuk mencari berbagai takjil. Nah yang ada di belakang saya, yang pasti diburu ketika kita sudah mendekati waktu berbuka adalah berbagai es ya. Karena kalau berbuka ini biasanya dengan yang manis-manis kita bisa ada banyak pilihan. Ada es jelipol, kemudian ada es cabucino cincau, es kuwut, ini yang seger banget. Dan ada juga es taiti. Per gelasnya dijual murah aja kalau di pasar Lumajang atau di alun-alun Lumajang ini cuma 5 ribu aja per gelas ya. Kita nanti akan beli itu dan kita coba cari yang lain ada makanan apa lagi yang dijual di pasar Ramadan alun-alun Lumajang. Nah selain ada pilihan es, di sini juga ada berbagai pilihan untuk makanan berat. Ini namanya kedai cup-cup ya di salah satu sudut alun-alun Lumajang. Ada ayam geprek, kemudian ada tahu bakso, ada juga ayam bakar, mie ayam geprek. Unik juga ini ya menu di sini. Nah kita geser lagi karena ternyata ini sepanjang jalan sisi, salah satu sisi di alun-alun Lumajang ini berbagai makanan dijual. Ada juga ini makanan yang khas dari Jawa Barat juga menjadi salah satu pilihan favorit warga Lumajang yaitu pancong lumer. Nah konon ya informasi yang kami dapatkan kalau pasar Lumajang ini, pasar bazar Ramadan di alun-alun Lumajang ini memang rutin diadakan setiap tahun dan akan menjadi jujukan warga Lumajang untuk mencari berbagai kebutuhan menu berbuka puasa. Nah ini kayaknya ada makanan yang viral nih, kita coba lihat ya. Wah benar, di sini jual berbagai makanan yang lagi tren begitu ya. Akhir-akhir ini ada kromboloni, kemudian ada mild craps dan dijual dengan harga yang cukup terjangkau. Kita coba tanya ya salah satu pembeli yang sepertinya masih mengantri di sini. Permisi Bapak, boleh menganggung waktunya sebentar Pak? Moga, moga. Bapak datang ke sini sama siapanya? Kita lagi berdua sama putri sama putra. Rencana ke sini mau beli apa aja Pak? Tadinya minta ini aja, kembang api aja ya. Tiba-tiba jadanya banyak, akhirnya milih, milih, milih gitu sih. Kalau tanya sama adeknya boleh Pak? Moga, moga. Adek, permisi, mau beli apa di sini? Mau beli kromboloni. Beli kromboloni, kenapa mau beli kromboloni? Karena rasanya manis sama lagi viral. Wih, ternyata anak kecil juga tahu ya makanan viral ya. Terus rencana mau beli apa lagi di sini? Mau beli kue pancong. Oh, lumer pancong. Nah, Pak Bersa memang benar ya. Lumer pancong ini meskipun makanan khas Jawa Barat juga menjadi salah satu makanan favorit takjil di sini. Bapak, terima kasih. Terima kasih ya, Dea. Nah, Pak Bersa, ini jajanan yang saya pilih adalah krebs ya. Jadi krebs ini menjadi salah satu makanan unik di sini. Makanan ringan, tapi rasanya manis. Jadi cocok untuk pilihan berbuka. Mas, saya pesan ya tadi ya. Untuk rasa coklat keju. Udah jadi, Mas, pesanan saya? Ini. Oke. Harganya murah. Untuk rasa coklat keju yang saya pilih berarti Rp6.000 ditambah Rp3.000. Rp9.000 aja ya, Mas ya. Nah, ini sedang dibuat proses krebs begitu. Salah satu makanan atau takjil yang paling favorit dipilih di sini. Selain itu, tadi saya sudah berkeliling di Bazar Ramadan. Salah satu sisi dari alun-alun Lumajang ini juga menjual berbagai kebutuhan lebaran. Mulai dari hampers, kemudian kue-kue kering untuk kesuguhan di meja saat menerima tamu lebaran juga tersedia di sini. Jadi, ini bisa menjadi pilihan untuk mencari berbagai kebutuhan dan juga berburu tajil di Lumajang. Sementara itu laporan dari Lumajang, Belinda Firda, Haris Ramadhani, Metro TV.